Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini menjawab pertanyaan teman-teman mas saya nyangkok atau himpit akar kok gagal kenapa ya padahal sudah sesuai dan lain sebagainya kegagalan itu selain di tempelan ini juga di ini biasanya tanda-tanda seperti ini ada lubangnya ini lubang semut jadi semut ini membawa kutu nanti coba kita bongkar aja dulu ini yang membuat gagal ini lainnya sudah dipanen ini tidak keluar sendiri memang kita sengajakan untuk buat video ini jadi kita korbankan satu himpit akar ini untuk teman-teman oke ya ini ini gagalnya disini karena semut ini membawa kutu nah kutu ini nempel di lepas mas ya ini ntar-ntar ini nah ini nempel di akar ya sehingga akar ini tidak mengeluarkan apa ya mengeluarkan akarnya karena ada kutu ini sehingga tidak bisa mengeluarkan akar kutu ini bersifat bedak dia tahan anti air kalis kayak daun talas penanganannya kita rubah semua medianya kita bersihkan bisa disemprot dulu lalu kita ganti oke ini kita mau ganti medianya ini kita mau tunjukkan kegagalannya dimana kalau akarnya sih masih hidup masih basah cuman dia tidak keluar akar disebabkan karena ini nah semut ini melubangi plastik lalu disini ada kutunya oke terima kasih kita lanjut untuk mengganti medianya jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk membongkar total medianya dan diganti ini kita siapkan medianya menggunakan kantong plastik seperti ini kita isi tiga perempat kurang sedikit setengah lebih sedikit oke kondisi kokopit jangan terlalu basah lembab aja oke kita padatkan mas oke udah kita bungkus ya ini kita bungkus nah seperti ini ya terus ikat mas nah seperti ini jadi rapat nah untuk menanggulani semut kita bisa semprotkan obat hama 15 hari sekali oke sehingga sampai panen itu cuman 4 kali penyemprotan nah ini sengaja memang dibiarkan satu untuk sampel membahas tentang faktor-faktor yang membuat gagal cangkok susu atau himpit akar oke tidak panjang lebar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati